Terima kasih Terima kasih Kesedihan dan isak tangis pun terlihat di rumah korban Asep 28 tahun Anak bungsu dari lima saudara yang merupakan tetangga Chandra di Kopaten Pali Menurut kakak korban, Asep sudah satu bulan bekerja dengan Chandra Dan kontak terakhir dengan adik bungsunya itu sekitar dua minggu lalu Rumah keluarga dadang 27 tahun dan rumah korban lainnya pun tidak berjauhan Kesedihan nampak terlihat di rumah keluarga korban Kakak korban mengaku mendapat informasi setelah melihat dari media televisi Dan informasi dari keluarga Chandra dan terakhir bertemu dadang sejak tiga minggu yang lalu Sudah berapa lama dia itu dibangkai? Boris Simbolon, Sriwijaya TV